Anggota Parlemen Israel ikut perang di Gaza dan Lebanon Saudara inilah tindakan heroik seorang anggota Parlemen Israel atau yang disebut sebagai Knesset Ketua fraksi Otsma Yehudit Yitzchik Kreuzer yang merupakan partai Yahudi Ortodoks turut menjadi tentara dalam masa perang melawan teroris Hamas dan Hezbollah Sebagai anggota Knesset yang sibuk Tentu Kreuzer tidak perlu menjadi tentara Namun sebagai orang Yahudi yang mempercayai tanah Israel sebagai tanah perjanjian yang diberikan Tuhan maka Kreuzer memilih berbakti kepada bangsa dan negara dengan cara menjadi tentara reservis atau tentara cadangan IDF Kreuzer bukan hanya berkunjung ke lokasi korban teror Hamas pada 7 Oktober 2023 namun ia turut serta melawan pelaku teror tersebut Kreuzer sudah bertempur di Gaza melawan Hamas selama 80 hari dan ia masih terus berada di pasukan cadangan IDF dan bertempur di Lebanon Selatan melawan Hezbollah sejak tahun baru Yahudi awal Oktober 2024 silam Pada Desember 2023 Kreuzer berada di perbatasan Israel dengan Lebanon ia merayakan Hanukkah bersama tentara Israel lainnya Baruch Atah Adonai, Eloyino Malik HaOlam שעשה הניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה Amin Baruch Atah Adonai, Eloyino Malik HaOlam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה Amin Baruch Atah Adonai, Eloyino Malik HaOlam Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebagai salah satu ketua lobi cadangan di Knesset, kami mempromosikan undang-undang yang membantu hak-hak tentara cadangan dan keluarga mereka. Kami membantu wira swasta, hari penghargaan di Knesset, serta ibu para pejuang. Inilah anggota parlemen yang bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan rakyat Israel. Salam Damai dari Fakta Israel